E-Learning atau Electronic Learning E-Learning atau Electronic Learning saat ini menjadi satu istilah yang sangat menarik dibahas oleh berbagai pihak. Dianggap bahwa menjadi satu solusi teknologi dalam industri 4.0 dalam bidang pendidikan. Banyak pihak berharap bahwa e-learning menjadi satu inovasi yang luar biasa atas penyelenggaraan pendidikan di institusi pendidikan. Namun demikian, faktanya ternyata dari hasil berbagai riset bahwa penyelenggaraan e-learning tidak sehebat yang digaungkan. Salah satu riset yang membuktikan bahwa ternyata 90% siswa yang mengikuti kelas-kelas e-learning ternyata mengalami dropout atau tidak menyelesaikan pendidikan melalui jalur e-learning tersebut. Mengerikan bukan? Saya Asep Sauri, selamat datang di Ingenio Belajar Online. E-learning merupakan satu solusi teknologi yang dirancang untuk bisa menggantikan proses pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas. Di mana di dalam kelas biasanya para guru, para dosen merancang sebuah learning journey atau perjalanan pembelajaran yang akan dilalui oleh seorang mahasiswa. Oleh karena itu, di dalam e-learning pun kita perlu merancang bagaimana kelas online kita akan mengajak para siswa, para mahasiswa untuk mengikuti alur pembelajaran yang akan kita rancang. Sehingga pembelajar mengetahui manfaat apa yang akan didapatkan setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Pembelajaran layaknya seperti perjalanan di mana berangkat dari titik awal sampai ke titik akhir. Di titik awal dia berjalan mempelajari sesuatu, mempelajari step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Namun layaknya perjalanan, biasanya ketika berjalan kadang-kadang kita terdistraksi. Kadang-kadang ketika kita berjalan, kita melihat, oh ternyata ada hal yang menarik di luar dari jalur perjalanan kita. Kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak untuk beristirahat, atau kadang-kadang kita perlu beristirahat untuk makan, atau kadang-kadang ada beberapa orang yang kadang-kadang setelah berjalan, dia keluar jalur tidak sesuai dengan alur pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, di dalam learning journey yang kita rancang, itu dimungkinkan bahwa setiap pembelajar mendapatkan bimbingan dari seorang guru ataupun dosen yang mengampunya. Jaran, termasuk dalam pembelajaran di dalam e-learning, ada tiga hal yang perlu hadir di dalam setiap sesi pembelajaran. Tiga hal itu adalah kehadiran kognitif, kehadiran pengajaran, dan kehadiran interaksi sosial. Tiga hal ini tidak boleh tidak ada dalam satu kegiatan pembelajaran. Kehadiran kognitif artinya kehadiran bahan ajar yang akan diajarkan dalam kelas tersebut. Ibaratnya dalam perjalanan, kehadiran kognitif adalah berupa peta. Peta dan informasi-informasi yang menyangkut dalam perjalanan kita. Yang kedua adalah kehadiran pengajaran. Kehadiran pengajaran adalah kehadiran seseorang sosok di mana dia bisa memandu perjalanan seorang siswa dari titik A sampai ke titik tujuan akhir. Sehingga ketika ada kesulitan, ketika ada pertanyaan, dapat dibimbing oleh seseorang yang bisa membimbing tersebut. Dalam hal ini bisa dosen, didiai suara, dan lain sebagainya. Terakhir adalah kehadiran interaksi sosial di mana di dalam sebuah kegiatan pembelajaran itu penting adanya sebuah interaksi sosial di mana setiap stakeholder yang mengikuti pembelajaran tersebut, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik itu pihak-pihak lain yang terlibat, asisten misalkan, itu semua melakukan interaksi sosial. Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, kegiatan pembelajaran menjadi lebih cair, dan bisa diikuti oleh semua siswa untuk menyelesaikan perjalanan dari titik A ke titik akhir. Dalam riset yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa 90% siswa-mahasiswa yang mengikuti pembelajaran e-learning itu mengalami kegagalan atau dropout, salah satu penyebabnya adalah karena demotivasi. Kebanyakan siswa, kebanyakan mahasiswa merasa tidak termotivasi cukup untuk menyelesaikan pembelajaran hingga akhir. Nah, oleh karena itu, yang seperti yang saya sampaikan tadi, tiga hal yang perlu dihadirkan di dalam pembelajaran online kita, kehadiran kognitif, kehadiran pengajaran, dan kehadiran interaksi sosial, itu harus selalu ada di dalam setiap perjalanan pembelajaran yang dilalui oleh setiap siswa. Sehingga siswa bisa memotivasi kembali bahwa pembelajaran yang dia ikuti harus diselesaikan dan akan mencapai ketujuan yang diharapkan di awal. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghadirkan tiga aspek kehadiran yang ada di dalam kelas online kita. Yang pertama adalah kehadiran pengajaran, yang kedua kehadiran kognitif, dan yang ketiga adalah kehadiran interaksi sosial. Mari sama-sama merancang kelas online kita bermakna dan bisa memotivasi mahasiswa ataupun siswa kita untuk belajar secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.